Selamat sore Bapak, apakah bisa mendengar suara dari kami? Suri Mbak, bisa-bisa. Bapak, langsung aja akan dibantu Prof. Laksona ya Bapak. Selamat sore Pak Bidangko. Suri Prof, mohon maaf nih, masih ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Nah, tapi dari FK sudah selesai Pak ya, bisnis plannya ya? Untuk yang perhitungan anggaran itu belum selesai, Prof. Oh, belum? Yang contohnya yang dari yang kemarin dikirimkan itu belum saya selesaikan. Nah, hanya tadi saya sudah konsultasi dengan Wakil Dekan Akademik, eh maaf, Finansial Keuangan Aset dan Sumber Daya Manusia. Untuk tahun 2018, FKH menganggarkan lebih kurang ada 80-100 juta untuk kanal pengetahuan dan menara ilmu, Prof. Tinggal nanti kita, apa, kita programkan kegiatan apa saja untuk pengembangan kanal pengetahuan fakultas. Ya, jadi sudah masuk ke itu ya, ke RKAT Pak ya? Alhamdulillah sudah. Selamat-selamat ya. Ya, mantap. Kalau mengenai apa, pengorganisasian di bawah siapa Pak, kanalnya? Nanti tetap kami handle dulu, Prof. Kebetulan kan saya ditugaskan sebagai asisten Wakil Dekan, itu langsung di bawah Ibu Dekan. Jadi, koordinasinya nanti di bawah saya langsung sendiri dulu, Prof. Ya, 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 wah, sudah, sudah lebih jelas ya. Emang ini Pak, kita berharap untuk bulan ini ya, itu supaya sudah jadi bisnis plannya ini supaya nanti bisa dikumpulkan ke UGM ya. Ya, 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 saya kira ini Pak. Ya. Oke. Kalau dalam gambaran kami, Prof, jadi yang pertama memang kami tetap ingin memperkuat pemahaman tentang kanal pengetahuan ini kepada dosen-dosen, Prof. Khususnya kepada ketua departemen itu terlebih dahulu Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita masukkan di dalam kanal pengetahuan Atau kegiatan teman-teman di departemen itu sebenarnya cukup banyak Yang sifatnya akademik Nah itu nanti yang akan kita coba masukkan ke kanal pengetahuan Di samping itu keinginan kita untuk menghidupkan menara ilmu Jadi menara ilmu yang tiga yang kita bangun bersamaan dengan Hibah KPMI pada tahun 2017 ini Masih butuh penguatan konsep apa yang sebenarnya dimaksud dengan menara ilmu itu sendiri bro Nah ini yang akan kami coba perkuat ditambah untuk tahun depan kami menargetkan paling tidak ada dua menara ilmu lagi Yang tingkat kebutuhan di masyarakat terutama komunitas praktisnya itu cukup tinggi Nah ini nanti akan kita garap juga syukur-syukur nanti jika masih ada Hibah untuk menara ilmu Kami akan dorong fasilitasi komunitas dokter dosen yang memang berkecimpung di situ Sebagai contoh yang ingin kita persiapkan itu praktisi unggas bro Yang terkait dengan unggas itu cukup banyak dan kita memiliki pakar cukup digani lah di tingkat nasional Dan keterlibatan mereka dengan pelaku usaha baik itu industri sampai ke tingkat peternak lokal Peternak rakyat itu juga cukup tinggi Ini yang nanti coba kita inisiasi di tahun depan Kemudian juga dokter-dokter praktek mandiri Praktisi-praktisi hewan kecil Ini juga nanti kita proyeksikan tahun 2018 kita inisiasi untuk membuat menara ilmu Dan itu selama ini punya komunitas sendiri yang memang cukup intens Kami setiap tahun paling tidak ada tiga kegiatan continuing education Dan itu pesertanya bahkan di luar Jawa banyak yang terlibat Nah ini kan potensial kalau saya memandang potensial untuk menjadi satu menara ilmu sendiri Hanya memang pengelola atau pimpinan keilmuan di situ Tokoh keilmuan di situ Itu yang perlu kita berikan pemahaman yang lebih dalam lagi Fungsi dari menara ilmu ini Karena selama ini masih belum beberapa pimpinan menara ilmu di tiga menara ilmu yang kita bangun ini Masih istilahnya belum memahami benar fungsi dari menara ilmu itu sendiri Terutama yang COP itu bro Nah kalau dari contoh-contoh dari fakultas dokteran itu kan COP-nya begitu hidup Nah ini yang teman-teman pengelola menara ilmu ini masih belum Mungkin belum pernah melihat jadi Belum memiliki bayangan yang lebih detail tentang menara ilmu itu sendiri Itu mungkin gambaran saya terkait dengan tahun 2018 Selain juga secara teknis kami harus menyiapkan tenaga-tenaga yang lebih kuat lagi Khususnya di produksi Karena untuk film ini kami cukup kewalahan Tenaga yang terlibat di dalam produksi film itu Selama ini kan kita mengandalkan ada dosen muda Yang memang hobi di film kemudian juga tenaga kependidikan dan melibatkan mahasiswa Namun ini ternyata masih belum bisa berjalan dengan seperti yang kami bayangkan Sehingga salah satu agenda kami tahun depan itu mencoba merekrut Kemarin kalau diskusi dengan Pak Irwan editor film Jadi kami tenaga produksinya untuk merekam gambar itu sudah cukup banyak Tetapi untuk mengedit itu yang menjadi kendala besar sampai tahun ini Sehingga ini yang kami anggarkan, kami programkan untuk tahun depan itu Kita mencoba untuk merekrut honorer untuk editor Nah ini lebih kurang gambarannya Selain juga kami akan mencoba menghidupkan komunitas-komunitas mahasiswa Yang tertarik dengan sinematografi itu sendiri Di FKH ini kan kami juga punya unit kegiatan mahasiswa yang berkecimpung di seni Dan selama ini mereka ternyata juga cukup banyak membuat film-film juga Nah ini yang nanti coba kami dekati untuk kita ajak bekerja sama Skemanya mungkin seperti part timer gitu Menjadi bagian dari tim produksi di kanal pengetahuan FKH Untuk membantu membuat film-film dan produksi untuk materi-materi kanal pengetahuan yang lain Ini dalam gambaran kami seperti itu Prof Hanya memang belum kami tuangkan di dalam bisnis plan secara detail Nah moga-moga malam ini bisa kami selesaikan Jadi besok bisa kami kirimkan sekaligus untuk laporan akhir dari kanal pengetahuan Sementara itu dulu Prof Ya betul Pak Memang ini yang jadi isu kunci ya Pak Dosen-dosen itu mungkin belum begitu aware Dan mungkin juga yang saya agak Apa ya Memang khawatir Memang dosen-dosen sudah terlalu banyak pekerjaan Plus juga tuntutan untuk skopus itu Pak ya Menulis itu Pak Ini hampir semua fakultas ini masalah ini Jadi Memang kita itu menghadapi satu Tantangan yang cukup berat ya Karena Kita kan harusnya Kita tuh ugin ya Harusnya berani untuk inovasi ya Di samping skopus tetap kita lakukan Tapi kita dalam waktu Yang mungkin 2-3-4 tahun lah Kita bisa masuk di inovasi ini Sehingga nanti 4 tahun kemudian Kita lebih unggul dalam Ini Masalah diseminasi dan COP ini Ini seperti yang tadi Apa Bidato katakan ya Sekarang kan Untuk video macam-macam itu memang Satu trend yang memang penting sekali Pak ya Nah ini yang kita tangkap Tapi Saya melihat bahwa teman-teman dosen Juga di FKU game Sebagian besar Sibuk sekali Pak Jadi tidak sempat inovasi Pak Ini yang saya agak Khawatir Tapi enggak apa Nanti kita coba dulu Karena memang Target kita Desember ini 2017 ya Ini semua Fakultas sudah punya kanal Sehingga tadi Seperti dikatakan oleh Pak Gidato ya Minggu depan Kita coba Maeswa-maeswa yang Yang tertarik itu Untuk gabung Sebagai pekerja Asisten part-time Untuk kembangan seperti ini Ya Karena memang ini Terus langsung aja Ini Inovasi yang paling dipahami Oleh generasi muda Pak Generasi keras Apalagi itu Banyak yang bingung betul Pak Bikin seperti ini Ya Memang ini Pak Dilemah disini Oleh karena itu memang kita Kita coba Pak Bikin itu ya Jadi Ya saya enggak tahu Berapa persen yang memang Berhasil dari Seluruh fakultas ya Tapi kita nanti Saya minta Pak Mayong Untuk Bikin semacam Evaluasi Selama dua tahun ini Apa yang Apa yang terjadi ini Pak Ini perlu sekali Untuk kita Perbaiki Tapi saya yakin Arah kita sudah benar Pak Arah kita nih Cuman teman-teman dosen lain Enggak punya waktu Pak Ini yang Saya takut Ya Jadi Masih banyak yang Seperti ini Misalkan yang webinar Begini Mungkin ya Kemarin ada kolega Dari KH juga Kami diajari ya Karena memang Waktu beliau itu Masih keluar terus Nah Saya berilustrasi Kalau Bapak Diundang keluar Itu Hanya memberikan Seminar Hanya memberikan Apa Semacam Materi Pembelajaran Tanpa harus praktek Nah sebenarnya Bisa seperti yang Dilakukan oleh Prof. Laksono Saya bilang Itu cukup Di tempat Kemudian Justru bisa Tidak hanya satu tempat Nah dia Masih Yang saya baca Masih bingung Jadi Apa Bentuknya Seperti apa Nah syukur-syukur Moga-moga Ini Hari ini Atau besok Itu bisa gabung Sehingga bisa Tahu Apa sih sebenarnya Yang dimaksud Webinar Karena Cukup banyak Yang Seperti itu Jadi Ke suatu tempat Masih Hanya Menyampaikan materi Tapi tidak Praktek Nah itu kan Sebenarnya Kita bisa Memfasilitasi Melalui Webinar Saya bilang Ilustrasinya Begitu Pak Yang ini Ya itu tadi Tantangannya memang Memberikan gambaran Yang lebih Detil Tentang Apa Karena pengetahuan Secara Nyeluruh Sekaligus Di menara Ilmu itu sendiri Itu Itu Pak Emang Ini Pak Juga betul Kalau kita Juga di Sisi Apa Yang menggunakan Kita mungkin Juga belum Siap ya Banyak Apa Rumah sakit Mungkin juga Praktek-raktek Tadi ya Tapi dengan Semakin Membayang internet Saya Saya berada betul Dua-tiga tahun lagi Semakin bagus Dan Lama-lama kan Generasi yang tidak Menggunakan komputer Atau belum Menggunakan komputer Lama-lama hilang Pak Jadi Generasi milenia itu Akan-akan datang Nah ini yang Yang kanal kita itu Mungkin baru bisa Lima-sepuluh tahun lagi Pak Mungkin Situasinya ini Sehingga memang kita Harus punya stamina tinggi Karena saya mau Saya ingin ketemu dengan Para Pengurus Pika ya Inovasi kita ini Inovasi yang harus Jangka panjang Tapi yang penting Gini Pak Asalnya Di fakultas Sudah mulai Universitas sudah Mulai Tetapkan COP sebagai Indikator Pak Sebagai salah satu Indikator Ya Nah ini Kalau memang betul Bisa di Apa Lakukan Indikator ini Tentunya Bisa mendorong Dekan-dekan Untuk Menjalankannya Dan nanti kita akan Menjadi para dosen Yang mau Ya Oke Pak Ya 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 Makasih Pak Kalau masih ada lagi Londa Apa kita tutup Bisa kita akan Telepon lagi Berapa orang yang Belum bisa hadir Ada lagi Pak Yang Apa Konsep yang Atau rencana Yang dulu Berkaitan dengan Apa Kinerja itu loh Dulu kan Ada Apa Keinginan mungkin Di beberapa fakultas Bahwa Siapa yang sudah Menulis Atau yang dosen-dosen Yang terlibat di dalam Penulisan Menara Menara ilmu Atau juga Terlibat di dalam COP itu ada Kredit Atau semacam pengakuan Itu bagian dari Entah itu pengabdian Masyarakat Atau apa itu Apakah itu Sudah di tingkat Universitas juga Ada Titik terangnya itu Karena Saya kira itu juga Salah satu Hal yang bisa Kita Informasikan itu Tidak Sekedar Apa Semacam Mengisi web Tetapi ada Credit point dari Kegiatan itu Dari Apa Penilaian kinerja Gitu Ya Jadi kalau kita lihat Emang saya belum tahu lagi Pak Mayung Mungkin nanti saya akan Ke Pak Mayung lagi Untuk indikatornya Fakultas itu Saya baca sudah ada COP Pak Masyarakat praktisi Sudah ada itu Nah Apakah itu dianggap Sebagai Dharma Apa Pengabdian masyarakat Atau Penelitian Itu Saya belum Itu paham Tapi Nanti saya akan Coba Sehingga nanti Di akhir tahun ini Menjelang Peresmian Desember nanti Saya mau usul Untuk Apa Ya Kita datang Kampanye betul Pak Termasuk ke Kewan guru besar Atau pusat-pusat studi Yang mungkin Lebih punya Anggaran juga Ini Ya Ini Pak Ya Baik Bro Saya kira dari kami Itu dulu Bro Yang bisa kami sampaikan Ya Terima kasih Terima kasih sekali Ya Terima kasih Selamat sore Selamat sore Ibu Sri Nuriani Halo Selamat sore Ibu Nuriani Dari Oke Ibu Selamat sore Sore Ya Bisa mendengar Selara kami dengan jelas Ibu Bisa Oke Langsung ke Prof Laksona Ya Ibu ya Bisa konsultasi Selamat sore Ibu Ya Bu Sri Sore Ya Pertanyaan Pertanyaan ya Oke Ibu Bagaimana Ibu Sudah bisa menyusun Bisnis seplanya Sudah Jadi Ini Tadi sudah dicetak Sudah Akan digumpulkan Ya Pertanyaan Tadi Secara Tiba-tiba Ada telefon Dari Jepsa TV Sehingga saya Menyiapkan Untuk Ada siaran langsung Tapi kemudian Saya minta Salah satu guru besar Untuk Apa Memberikan Sehingga Akan terlambat Ikut ini Ada kesulitan Ibu Ada kesulitan Nggak untuk Nyusun Bisnis seplanya Kalau nyusunnya Tidak Cuma Ya nanti Eksekusinya itu Mungkin Kalau bayangan Kami kan baru Dari RKAT Tapi Bagaimana Menggaet Sumber-sumber Pendanaan yang lain Itu nanti Kami perlu Apa Konsultasi Dengan Jadi memang Kalau Dari pertahanan Sudah ada RKAT-nya Jadi kalau misalnya Ada RKAT itu Syukur sekali Minimal Sudah ada dukungan Dari fakultas Memang Prosesnya masih Bisa panjang Jadi pengalaman kami Di NFK Tahun pertama Dua-tiga Itu juga masih Masukannya Tapi yang penting Itu memang Ada orang-orang Yang yakin Dosen-dosen Yang yakin Ini jalan Atau Mau menjalannya Memimpinya Ya alhamdulillah Mungkin Lebih dari lima Yang bisa saya andalkan Untuk Keberlanjutan Kegiatan ini Kalau dari RKAT Tadi sudah ada RKAT fakultas Tahun depan Ada Ya sudah Kebetulan ini kan Kita akan Realokasi Jadi Sekalian dimasukkan Tapi kemarin Saya sudah Minta di kanan Dan Disetujui Oh ya Syukur Karena juga Di Level UGM Itu juga Ada indikator Masakan praktisi Untuk tiap-tiap Fakultas Jadi nanti Kalau ini Memang Benar Kan nanti Bisa Pihak UGM Bisa terus Mendorong Memang Problem utama Pada dosen Saya lihat Bu ya Di RK pun Pasal sekali Dosen-dosen Untuk Diajak Untuk Seperti ini Karena Sebagian besar Masih sibuk Pada skopus Ya betul Tapi memang Yang pasannya Memang Dia di Kegiatan pengabdian Dan juga Ada beberapa Yang justru Sudah Sering Upload di Youtube Tentang Kegiatan Pengabdian Ya Justru Ini kita akan Beri positasi Untuk teman-teman Yang Oke Ya Oke Ya Saya kira cukup ya Karena sudah jam 5 Kita harus tutup disini Tapi intinya Dari pertanian Sudah Mendapat RKAT Ya Dari Iya Untuk tahun depan Oke Selamat Bu ya Ini lumayan Nanti kita Saya bisa laporan Pada Rika juga Terima kasih Pro Selamat Selamat